Bismillahirrahmanirrahim Stimulus mengenai hal yang sudah sangat, kita dengar ya, hal yang sangat luar biasa Dan pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan juga luar biasa Beliau merupakan salah seorang yang sudah tidak beragungan lagi kompetensinya Jadi seorang yang sudah panggupakan di bidangnya Beliau adalah Al-Ostaz Dr. Ahmad ZMA Baiklah pada sore hari ini, sebelum kita memulai acara kita Saya akan memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan CV pembicaraan atau pemantaran kita pada sore hari ini Beliau merupakan alumni Gontor pada tahun 1993 Dan mengambil seterata satunya dalam program studi bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, Kairong, Sir Lalu melanjutkan jenjang S2-nya di Liga Arab Kairong Dalam program studi bahasa Arab juga Lalu beliau mengambil gelar doktornya atau doktoralnya dalam bahasa Arab di Universitas Muinmalah Baiklah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mendengar Tentang hal yang sudah tidak beragungan lagi ya Ini sudah terpampang nyata di Habis Siroh Anabawiyah Atau mempunyai ilmu Siroh Anabawiyah Baiklah pada sore hari ini Memang kita adalah mempunyai ilmu Siroh Anabawiyah Langsung saja kepada Al-Ustaz Dr. Abdul Abdul Zain dikesehatkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu Ihya As-Siro Anabawiyah Atau menghidupkan As-Siro Anabawiyah Mengenal kembali Rasulullah SAW Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah Kesyukuran kita kepada Allah SWT Yang telah menggerakkan kita untuk datang ke masjid ini Menggerakkan kita untuk saling berbagi ilmu Karena tidak semua orang muslim diberi kesempatan Untuk bisa melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu Jadi ini nikmat yang sangat luar biasa sekali Apalagi majlis ilmu ini kita adakan di masjid Itu hari yang patut kita syukuri banyak sekali Kemudian yang kedua adalah Marilah kita jujurkan salawat santa salam kita Kepada Nabi Muhammad SAW Yang menunjukkan kepada kita Yang baik yang mana Yang buruk yang mana Yang dirutui oleh Allah yang mana Yang dimurkai oleh Allah yang mana Sehingga kita bisa selamat Dari azab, neraka, azab, akhirat Dan kita bisa mendapatkan ridul Allah SWT Untuk memasuki surganya InsyaAllah bersama Nabi Muhammad SAW Langsung pada tema pada hari ini Yaitu menghidupkan dan mengenalkan Rasulullah SAW Saya tidak tahu yang akhwan sebelah sana bisa melihat Tidak bisa, kalau tidak bisa dibayang-bayangkan saja Tapi ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin saya katakan Yang pertama Saya ingin mengilustrasikan apa yang ingin saya sampaikan pada suri hari ini Dengan apa yang terjadi tadi malam Apa yang terjadi tadi malam saya kira tidak asing bagi ikhwan Tapi kalau bagi ikhwan Saya kira agak asing segini Yaitu kemenangan Real Madrid pada Liga Champions pada malam tadi, dini hari tadi Meskipun saya tidak menonton tapi saya mendengar kabar bahwa Real Madrid menang Coba dibuka Real Madridnya bagaimana Kita tidak menonton pertandingan Tapi kita hanya melihat hitam bihan Real Madrid saja disini Antum pernah nonton siapa pula ya Real Madrid pernah ya Dan tahu ya Siapa yang menganggap dirinya fansnya Real Madrid disini Ada? Tidak ada Oh Antum ya pelajaran Real Madrid ya Lalu saya tanya Antum aja apa gitu Siapa yang bernama nafas disitu yang mana itu Bisa ditunjukkan enggak yang mana yang bernama nafas disitu Tidak hafal Hah? Bacanya tidak hafal Tidak hafal ya Oh berarti Antum bukan fans yang ini Yang loyal Antum tahu Nafas itu yang mana? Yang mana? Yang kanan atas ya Oke Kemudian yang bawahnya siapa namanya itu? Sergio Ramos ya Berarti menunjukkan ini memang fans berat Madrid ini Kalau Ahwat tahu enggak? Enggak tahu ya Kemudian yang bawahnya siapa bawahnya? Benzema ya Luar biasa sekali Memang enggak diragukan Sebelah sini ini siapa ini? Sebelah atas Kiri atas itu Kurang jelas ya fotonya ya Kalau bawahnya Bawahnya siapa bawahnya? Modric ya Kalau bawahnya lagi? Kalau bawahnya lagi? Siapa itu? Tony Cruz ya? Iya Luar biasa sekali Apa yang ingin Yang bisa kita ambil kesimpulan Dari jawaban kawan kita ini Dia tahu satu persatu Mulai dari Nafas Ramos Dan kemudian siapa lagi? Benzema Terus yang atas itu siapa? Enggak jelas ya Kemudian Modric Kemudian Tony Cruz Apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari Akhina yang telah menyebutkan ini tadi Yang kita bisa ambil kesimpulan adalah bahwa dia sering nonton Real Madrid Yang kedua Dia sering mendengar kabar tentang Real Madrid Yang ketiga Dia sering melihat foto-foto bintang Real Madrid Kalau dia ditanya tentang bintang River Bull Bisa jadi dia tidak tahu Bisa jadi Karena apa? Saya loyalnya hanya pada Real Madrid saja Luar biasa Berarti tasakuran pada Iftor sekarang ini Mestinya kamu yang tasakuran Karena tadi Pala menang ya Yang kesekian kalinya Ini menunjukkan bahwa Dia sangat cinta sekali Sangat loyal sekali Kepada tim yang bertabur bintang ini Satu persatu sampai umurnya saya kira tahu Akhuna ini saya kira tahu Nafas itu umurnya berapa Dari mana Dan lain sebagainya Kalau akhawat mungkin tidak tahu ini Tapi kalau umpama Saharini Pernah dengar Saharini ya Saharini sekarang sama siapa Terus kemudian Si Fulan ini Punya anak pada hari ini Atau kemarin Anaknya laki-laki Atau perempuan Dan lain sebagainya Itu saya kira Itu saya kira Kalau akhawat bisa menyebutkan Beberapa dari mereka bisa menyebutkan Karena apa? Karena Sering lihat Karena sering mendengar Karena sering Dikabari oleh kawan-kawannya Dikabari oleh televisi Dan lain sebagainya Setiap kali ada acara itu Langsung di setel Ininya Apa namanya TV-nya Bisa dipahami ya Sampai sini ya Sekarang slide yang selanjutnya Sekali pencet aja Artinya Apabila kita mengenal sesuatu Maka Kita menyayangi sesuatu itu Kalau kita tidak sayang Kita tidak berusaha untuk mencari koran Kita tidak berusaha untuk mencari channel Yang menyiarkan Real Madrid Dan lain sebagainya Pak Dahu Sekarang kita ingin Apa ya Menguat diri kita sendiri Seberapa jauh sebenarnya Kita kenal Dengan sosok Yang mestinya Lebih diidolakan Daripada Tony Cruz Lebih diidolakan Daripada Cristiano Ronaldo Lebih diidolakan Daripada Siapa lagi tadi itu Benzema Dan lain sebagainya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nanti kita ingin Kita akan membahas Kenapa kita harus Mengidolakan beliau Sallallahu alaihi wasallam Ba'adahu akhi Coba Ukuran Kita Loyal kepada beliau Ukuran kita Ingin betul-betul bersama beliau Seperti tadi itu Tony Cruz itu umurnya berapa Dari mana Dia klub yang sebelumnya ini Apa Dan lain sebagainya Itu kita detailnya Semuanya tahu Karena apa Real Madrid ini Segalanya bagi saya Umpama seperti itu Karena apa Tony Cruz ini Wah idola saya ini Luar biasa ini Kita Ingin Menguat Loyalitas kita Kepada Rasulullah Dari beberapa pertanyaan Yang sangat simple sekali Yaitu Pertama adalah Siapa Ayah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari yang Paling sering kita dengar Ayah beliau siapa Tahu ya Abdullah ya Ayah beliau adalah Abdullah Kemudian Siapa yang kedua Siapa ibu beliau Ibu beliau Aminah Betul Aminah putri Putri Wahab Kalau Abdullah putra Bin Bin Abdul Muttalib Itu artinya Bahwa kakek beliau Dari bapak Itu adalah Abdul Muttalib Oke Kakek beliau Dari ibu Siapa Wahab ya Oh ya Wahab Alhamdulillah Moderator kita ini Atau operator kita ini Ternyata Sangat mencintai Rasul Karena apa Sampai pada level Kakek beliau Hafal Sampai pada level Kakek beliau Sekarang Pertanyaan yang selanjutnya Apa itu Siapa nenek beliau Dari Bapak Dan dari ibu Biasanya di buku-buku Sironabawya Buku Bukan Sironabawya Buku-buku sejarah Islam Yang ada di SD Di SMP Dan lain sebagainya Itu kita dikenalkan Dengan apa Rasulullah Nasabnya dari Kakek adalah Ini Sampai bertemu Di Silsilah yang kelima Dengan ibu beliau Ibu beliau Adalah Binti Wahab Binti ini Sampai bertemu Pada Yang kelima Sekarang Nenek beliau Pernah mendengar Tentang nenek beliau Tentunya 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 kalau Ada Ayah beliau Abdullah Tentunya ada Kakek dan nenek Tidak mungkin Kakek saja Terus kemudian Melahirkan Seorang Abdullah Dan tidak Tidak mungkin Lali Dengan Toni Kroos Benzema Dan lain sebagainya Anaknya Benzema Berapa Pelatihnya Siapa Zeno Dinsedan Dan lain Sebagainya nenek beliau ini macet juga, berarti ini agak mentok sedikit kemudian siapa paman beliau ada berapa sih paman beliau sebelum siapa ya, sebelum siapa ada berapa paman beliau itu banyak usad pokoknya paman beliau banyak lah gitu ya, oke kalau banyak oke lah, pokoknya yang kalau bahasa Inggris lebih dari satu itu adalah plural kalau bahasa Arab lebih dari dua itu adalah jamak, itu paman beliau lebih dari tiga, artinya banyak, oke, al-an siapa paman beliau itu kemudian siapa istri beliau beliau punya istri berapa berapa sebelas ya oh ya, oke ada usulan yang lain ada yang bilang dua belas, tidak ada tiga belas kita kita harus kembali ke si Rona Bawiyah setelah ini siapa saja si istri beliau itu jangan-jangan kita beledru antara istri beliau dengan anak beliau Fatimah itu istri beliau apa anak beliau ya itu banyak yang salah Fatimah itu perasaan istri beliau istri terus anaknya siapa anaknya Aisyah kali ya dan lain sebagainya itu artinya loyalitas kita mentok disitu coba kita sekarang lihat lagi anak beliau 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 anaknya dan kemudian siapa saja kemudian siapakah mertua beliau mertua beliau karena istri beliau tadi disebutkan sebelas atau dua belas atau tiga belas maka artinya beliau mempunyai mertua sekian itu juga tahukah kita atau kita ini kan apa namanya sederhanakan siapakah mertua beliau yang dari Khulafak Rosyidin Abu Bakar ya sudah Abu Bakar saja Omar Osman tidak siapa menantu beliau yang dari Khulafak Rosyidin Osman dengan Ali Omar tidak Omar tidak kita lihat nanti setelah ini kemudian siapakah yang menyusui beliau siapakah 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 ini adalah indikasi pertama seberapa jauh sebenarnya kita mencintai Rasulullah seberapa jauh sebenarnya kita mengenal Rasulullah salallahu alaihi wasalam Ba'dahu akhi kita akan mencoba menjawab setelah ini ya belum muncul kita akan mencoba menjawab setelahnya siapa ayah beliau ternyata ayah beliau salallahu alaihi wasalam bernama Abdullah kemudian ibu beliau ibu ndak beliau adalah Aminah kakek beliau dari bapak adalah Abdul Muttalib kakek beliau dari ibu adalah wahab nenek beliau ini yang belum pernah kita dengar mungkin ya atau jarang sekali kita dengar bernama Fatima binti Amr al-Makhzumiya ini nenek beliau pernah dengar belum pernah ya Alhamdulillah pada sore hari ini kita mendengar nama nenek beliau salallahu alaihi wasalam kemudian dari ibu adalah Barroh binti Abdul Uzzah ini adalah nenek beliau kemudian paman beliau ternyata paman beliau itu cukup banyak termasuk yang masuk Islam paman beliau siapa Abbas betul terus yang kedua Hamzah ada lagi tidak ada lagi paman beliau yang masuk Islam ada dua yaitu Al-Abbas dan kemudian Hamzah Hamzah ternyata beliau selain paman yang dua masuk Islam ini ada yang sangat memusuhi sekali yaitu siapa yaitu Abu Jahal yaitu Abu Lahab ada disana itu ya Abu Lahab ini adalah paman-paman beliau dari sisi dari sisi ayah dari sisi ayah kemudian siapa anak beliau anak beliau ada berapa ya yang laki-laki ada yang laki-laki ada Qasim terus kemudian Ibrahim terus kemudian siapa lagi bisa dilihat disitu Qasim Ibrahim dengan Abdullah berarti putra beliau yang laki-laki itu ada tiga yang lainnya adalah perempuan Zainab Ruqoyah Ummu Qulsum kemudian Fatimah kemudian ada satu orang anak dari anak tiri beliau yang dibawa oleh Khadijah sebenarnya kita ketahui bahwa Ummul Mu'minin Sayyidah Khadijah itu beliau menikah dengan Rasul dan beliau saat itu janda dengan membawa satu orang anak yang bernama Halah bin Hin dari sekian ini dari putra-putra dan putri beliau ini yang putranya meninggal kemudian yang putrinya dinikahi oleh Khulafa Rasidin dua dari Khulafa Rasidin siapa dan menikahi siapa siapa mantu beliau tadi Osman ya beliau menikahi siapa Rukoya terus siapa lagi siapa lagi Om Mukulsum ngelirik dulu baru bisa menjawab oke tidak apa-apa yang penting jawabannya ada disini jawabannya ada disini oleh karena itulah maka Osman ini diberi julukan Zunuroin karena apa beliau sangat beruntung sekali bisa menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam kemudian yang yang lain dinikahi oleh yang lain dinikahi oleh Ali Sayyidina Ali Ibni Abi Talibin itu menikahi siapa menikahi Fatima jadi tadi yang kebingungan Fatima ini istri beliau apa anak ya sekarang kita sudah mengetahui ternyata Fatima itu adalah istri beliau Sallallahu Alayhi Wasallam jadi oh belum selesai ya yang menjadi mertua beliau dari Khurafa Rasidin ada dua tadi yaitu Omar dengan Omar dengan Abu Bakar Abu Bakar puteri beliau yang dinikahi oleh Rasul adalah adalah Aisyah kemudian puteri Omar yang dinikahi oleh Rasul Allah adalah adalah Hafso adalah siapa Hafso Alhamdulillah mudah-mudahan dengan kita paling tidak mengenal nama keluarga terdekat beliau ini kita sekarang sudah semakin mendekatkan diri kita mendekatkan atau meninggikan apa ya intima loyalitas wafa kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam ini keluarga terdekat loh ya keluarga terdekat Rasul mertua anak istri orang tua dan lain sebagainya mestinya ini kita sudah menghafal hal-hal ini di luar kepala saat kita ditanya nenek beliau siapa kakek beliau siapa mertua beliau siapa itu langsung kita bisa menjawab itu menunjukkan kita seperti keluarga beliau Al-an Ba'dahu kenapa sebenarnya kita harus apa namanya menunjukkan loyalitas kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam kalau kita mendengar nama Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam dan kemudian kita ditanyakan sejarahnya siapa beliau itu pasti kita menyebutkan bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir beliau meninggal pada umur 63 tahun beliau diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun beliau ini umur 25 tahun beliau itu yang ada di dalam sejarah kita sekarang melihat sisi lain dari siapa beliau itu yang pertama nama beliau beliau itu mempunyai beberapa nama disebutkan di dalam sejarah nama beliau adalah Muhammad kemudian beliau juga bernama Ahmad juga beliau bernama Al-Mahi Al-Mahi itu artinya yang menghapuskan yang menghapuskan apa yang dihapuskan di sini yang dihapuskan adalah kesirikan pada zaman itu makanya beliau diberi julukan atau diberi nama Al-Mahi kemudian beliau juga diberi nama Al-Hashir karena semua umat pada hari kiamat nanti akan tunduk dan akan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di hadapan beliau itu kemudian beliau juga bernama Al-Aqib beliau adalah Nabi pertama yang melewati Sirot Sirot itu apa? Sirot itu adalah jembatan yang diriwayatkan di dalam Ahadis Nabawiyah jembatan yang sangat tipis sekali bahkan rambut yang kita punyai ini masih harus dibelah tujuh kali sehingga menyerupai Sirot ini tadi Sirot itulah yang mengantarkan kita yang menghubungkan antara ujung padang masyar itu dengan surga di bawahnya ada neraga orang yang pertama kali melewati Sirot ini adalah Rasul kita junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Belialah pemilik telaga kawasar apabila kita pada saat tarawih ini sering sekali mendengar surah yang dibacakan oleh imam sesungguhnya kami kami disini adalah Allah sesungguhnya kami memberikan kepada kamu kamu disini adalah siapa kamu disini adalah Muhammad memberikan kepada kamu apa al-kawasar inna atoinaka al-kawasar telaga kawasar itu telaga apa sih telaga kawasar itu digambarkan di dalam ahadis nabawiyah telaga yang sangat sangat luas airnya putih lebih putih daripada susu dan orang yang meminum satu teguk dari telaga ini tidak akan haus abadan tidak akan haus selamanya ini adalah telaga kawasar yang khusus diberikan oleh Allah kepada siapa kepada Rasulullah s.a.w. nabi lain tidak diberikan telaga tidak ada telaga lain yang diberikan kepada nabi lain kemudian beliau adalah pemilih syafaat pemilik syafaat yang terbesar pada hari kiam nanti yang akan kita bicarakan setelah ini nabi yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi lain beliau memiliki keutamaan memiliki jawami kalim artinya kata-kata beliau itu selalu ringkas tetapi bisa diterangkan dengan sedemikian luas karena kedalaman maknanya bayangkan salah satu hadis Rasulullah s.a.w. innamal a'malu bin niyat terus hanya orang yang membicarakan innamal a'malu bin niyat sesungguhnya inti daripada semua perbuatan itu adalah niat berapa ratus jilid yang menerangkan kata-kata Rasul innamal a'malu bin niyat ini saja bisa dibayangkan inilah yang dinamakan dengan jawami al-kalim beliau memiliki kata-kata yang sangat pendek tetapi isinya luar biasa luasnya dan dalamnya beliau juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi lain beliau memiliki keutamaan berupa perasaan gentar di hati para musuh-musuh beliau disini kurang ya para musuh-musuh beliau selama sebulan sebelum peperangan jadi peperangan itu masih sebulan lagi musuh beliau itu sudah diberi kegentaran oleh Allah untuk menghadapi Rasulullah dan bala tentara muslimin sebulan sebelum apa sebelum peperangan dimulai luar biasa sekali kemudian bumi dijadikan tempat sholat yang suci kita bisa sholat dimana saja ini adalah anugrah yang diberikan kepada Rasulullah saja kemudian ghanimah ghanimah ini adalah harta rampasan peran rampasan perang ini tidak diberikan kepada nabi-nabi lain maksudnya hak untuk memiliki rampasan perang yang tidak diberikan kepada nabi lain kecuali kepada Rasulullah kemudian beliau memiliki syafaat yang akan kita terangkan para hadirin jamaah di kampung Ramadan Unida pada tahun ini marilah kita cermati bersama ayat dalam surat Abasa ini setelahnya apa artinya terjadi terjadi sudah ditiupkan oleh malaikat Israfil saat itu pada hari ketika manusia lari dari saudaranya dari ibu dari teman hidupnya teman hidup disini adalah istri teman hidupnya istri dan anaknya saat itu kita semuanya tidak sempat untuk memikirkan mana sampai ibunya pun tidak sempat dipikirkan sampai ayahnya pun tidak sempat dipikirkan semua manusia pada saat itu memikirkan dirinya sendiri bisa dibayangkan ibu yang sangat dekat sekali dengan anaknya tidak memikirkan lagi anaknya suami yang sangat dekat sekali dengan istrinya tidak lagi memikirkan istrinya karena dahsatnya hari pada waktu itu dahsatnya keadaan pada waktu itu kita lupa semuanya semuanya lari tugang langgang menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri padahal pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari azab Allah dan tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari kematian karena kiamat kubroh ini akan mematikan semua makhluk hidup yang ada di dunia bisa dibayangkan apalagi hanya pertemanan saja sampai bapak ibu anak pun lupa semuanya lari setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya yakni keadaan yang membuatnya tidak mengindahkan hal-hal yang lainnya atau dengan kata lain setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing bisa dibayangkan padahu akhi tetapi apakah Rasulullah berpikir seperti itu Rasulullah ternyata tidak berpikir seperti itu Rasulullah itu memikirkan umatnya Rasulullah itu memikirkan kita semuanya pada saat orang-orang sampai anak pun tidak ingat lagi pada orang tuanya Rasulullah ingat kepada kita orang tua tidak lagi ingat pada anaknya Rasulullah masih ingin menyelamatkan kita itulah yang tadi kita lihat disini dengan apa syafaat kubro Rasulullah mempunyai atau dianugrahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa dengan syafaat kubro dengan apa ya anugrah untuk bisa menolong orang lain pada saat semua orang tidak bisa saling menolong bahkan nabi-nabi yang lain pun tidak bisa menyelamatkan umatnya nabi-nabi yang lain tidak bisa menyelamatkan kita yang bukan termasuk pengikutnya dalam hal ini kita adalah pengikut Muhammad meskipun Muhammad adalah penerus beliau beliau semuanya tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan kita tidak bisa memohonkan kepada Allah ya Allah selamatkanlah Abdul Hafid tidak bisa ya Allah selamatkanlah orang tua ini tidak bisa hanya nabi Muhammad yang diberi hak untuk itu anak Anas mohon maaf saya belum sempat menerjemahkan anak Anas bin Malik Anas bin Malik mengatakan Hadassana Muhammad Rasulullah memberitahukan kepada kami Saat datangnya hari kiamat itu semua orang itu toleh menoleh oh sibuk sekali siap ini sekarang kiamat ini siapa yang bisa menolong kita ini semuanya saling bertanya satu sama lain saya bertanya dengan kawan ini nanti bertanya dengan kawannya kantum semuanya bertanya majanna suba'atuhum fi ba'd fayatuna Adam kemudian mereka berbondong-bondong menuju ke tempat nabi Adam dan mengatakan ya Adam berilah syafaat kepada kami berilah pertolongan kepada kami sehingga kami selamat dari hari kiamat ini bahkan pada saat itu diriwayatkan ada orang yang menunggu hisap itu tidak sudah tidak sabar sama sekali sekian puluh ribu tahun mereka menunggu hisap sehingga mereka rela untuk dimasukkan neraka daripada harus menunggu itu bisa dibayangkan luar biasa sekali pada hari itu matahari sangat terik matahari dekat dengan ubun-ubun manusia matahari membakar manusia diriwayatkan bahwa keringat mereka menenggelamkan mereka mari kita bayangkan untuk semuanya datang mereka kepada Nabi Adam wahai Nabi Adam tolong beri syafaat kepada kami kepada kami Nabi Adam mengatakan oh maaf saya bukan pemilik syafaat saya tidak dianugerahi oleh Allah untuk memberikan syafaat walakin alaikum bi'ibrahim fa'innau khalilurrahman tapi saya punya satu nama mungkin kamu bisa berangkat kepada nama itu dan kemudian meminta orang itu untuk memberikan syafaat karena apa? karena orang itu bernama Ibrahim dan Ibrahim ini adalah khalilurrahman kekasih Allah subhanahu wa ta'ala mungkin karena beliau adalah kekasih Allah beliau akan memberi syafaat kepada kalian sehingga kalian tidak diadab pada hari kiamat ini maka mereka berbondong-bondong kemana? ke tempat Nabi Ibrahim , Nabi Ibrahim pun mengatakan oh maaf saya tidak bisa memberi syafaat tidak bisa sama sekali tidak bisa itu anugerah yang tidak diberikan kepada saya walakin alaikum bi Musa berangkat ke tempat Nabi Musa mungkin beliau bisa memberikan syafaat orang ini langsung berbondong-bondong kepada Nabi Musa Nabi Musa pun mengatakan lastulaha walakin alaikum bi Isa berangkatlah ke Isa mungkin Nabi Isa bisa memberi pertolongan kepada kalian orang ini berangkat kepada Nabi Isa tapi Nabi Isa mengatakan lastulaha saya tidak bisa memberikan ini walakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam maka orang-orang ini berangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam apa yang dikatakan Nabi Muhammad fayaqul fayaqul ana laha oh ya baik aku mohonkan ampunan untuk kamu karena memang Allah menganugerahiku syafaat ini tidak dipunyai Nabi lain yang mempunyai hanya siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam ba'daha akhi fa'asta'zinu rabbi aku akan meminta izin kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya meminta izin kepada Allah ya Allah izinkan aku untuk memberikan syafaat kemudian Allah mengizinkan dan memberikan kepada beliau apa memberikan kepada beliau pujian-pujian yang belum pernah sama sekali di dunia ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kita pun belum tahu Rasulullah pun belum tahu sampai datangnya kiamat dan sampai datangnya anugerah syafaat kubro itu tadi pujian-pujian pujian-pujian ini aku lontarkan kepada Allah kemudian aku bersujud Rasulullah ini bersujud ke depan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah bersujud dan beliau itu tidak bangun bangun dari sujudnya sampai Allah mengatakan apa ya muhammad irfak rosaka angkat kepalamu itu katakan apa maumu maka kamu akan didengarkan Rasulullah membela kita luar biasa mati-matian seperti itu beliau sujud tidak mau bangun untuk apa memberikan syafaat tadi itu sampai Allah mengatakan sudah bangun kamu bangun katakan apa maumu maka yang yang kamu katakan itu akan aku dengar minta minta apa saja bangun kamu bangun minta apa saja kamu akan diberikan kemudian Rasulullah mengatakan aku mengatakan pada saat itu ya Rabbi umati umati ya Tuhan tolonglah umatku tolonglah umatku Allah mengatakan setelah itu dah pergi intolik fa'akhrij minha fa'akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala syairatin min iman ya sudah pergi sana ke neraka dan kemudian keluarkan dari neraka itu orang-orang yang mempunyai sebiji gandum iman sebiji gandum iman syafaatmu diberikan kepada mereka itu sehingga mereka bisa keluar dari neraka itu kemudian Rasulullah berangkat ke neraka dan kemudian mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sebiji apa sebiji sebesar biji gandum keimanan fa'intolako fa'af'al sum'a'udu fa'ahmad kemudian setelah beliau mendapatkan orang-orang itu tadi beliau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beliau memuji-muji Allah dengan pujian yang tadi itu dan beliau sujud kembali di depan Allah subhanahu wa ta'ala tidak diangkat kepalanya dari sujud itu sampai Allah mengatakan kembali ya sudah angkat kepalamu aku berikan apa yang katakan apa yang kamu mau aku berikan dan lain sebagainya seperti yang tadi kita bicarakan maka Rasulullah mengatakan umati ya rob umati selamatkan umatku selamatkan umatku ya Allah luar biasa pengutbanan Rasulullah pada saat itu saat orang lain tidak memikirkan orang lain sama sekali beliau masih memikirkan kita semuanya umati umati kemudian Allah mengatakan ya sudah sekarang pergi ke neraka sana keluarkan dengan syafaat itu tadi yang aku berikan tadi itu orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sebesar atom keimanannya atom itu sebesar apa ya atom itu saya kira tidak bisa dilihat dengan mata kepala dan dengan alat yang sangat canggih sekali baru bisa dilihat yang memiliki keimanan sebesar atom keluarkan mereka dari neraka akhirnya Rasulullah berangkat ke sana dan dikeluarkan oleh malaikat tetapi setelah dari sana setelah dari sana Rasulullah kembali lagi dan bersujud lagi karena apa disana mungkin umat muslim masih banyak sekali yang ada di neraka itu beliau melakukan apa yang dilakukan sebelumnya bersujud tidak bangun bangun sampai Allah mengatakan seperti tadi oke berangkat kamu ke sana ke neraka kemudian keluarkan dari neraka itu orang-orang yang mempunyai keimangan yang lebih rendah lebih rendah lebih rendah dari atom itu tadi adena itu yang baris kedua dari bawah artinya lebih rendah lebih rendah lebih rendah keimanannya daripada atom itu tadi kemudian aku berangkat ke neraka dan kemudian melakukan apa yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir bisa kita bayangkan sekarang pengorbanan Rasulullah salallahu alaihi wasallam untuk umatnya ini meskipun beliau tidak pernah melihat kita kita tidak mengenal beliau tidak bertemu dengan beliau beliau juga tidak tahu siapa namanya tidak tahu ini Rizki tidak tahu ini Abdul Hafid tidak tahu ini tidak tahu ini tapi beliau memperjuangkan saat orang-orang sudah tidak ada yang mau memperjuangkan kita semuanya berpikir sendiri-sendiri oleh karenanya marilah kita banyak-banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam saat kita mendengar nama beliau langsung kita bersalawat salawat itu untuk apa sebenarnya kan Rasulullah sudah dijamin masuk surga kenapa kita selalu mendoakan tidak seperti itu Rasulullah itu kita doakan atau kita tidak doakan beliau akan masuk surga tetapi kecintaan kita kepada Rasulullah itulah yang nantinya akan mendekatkan kita kepada Rasulullah sehingga kita termasuk orang-orang yang dikeluarkan dari neraka meskipun kita mempunyai sebutir keimanan sebesar biji gandum yang paling ringan yang paling bisa kita lakukan adalah mengucapkan salawat dan kita mengenal kembali Rasulullah dengan jalan mengenal keluarga beliau mengenal anak beliau istri beliau dan lain sebagainya dan selanjutnya adalah kita meneladani apa yang beliau lakukan ya baiklah sungguh sangat luar biasa sekali sangat menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini tentang mengenal kembali si roh nama wiyah itu sendiri begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita semua kepada umat muslim di seluruh dunia dan langsung saja bagi para hadirin bagi anda yang ingin bertanya kita beralih ke segmen selanjutnya yaitu Q&A atau question and answer yaitu sesi tanya jawab jadi bagi kalian yang menginginkan lebih dalam silahkan kami berikan kesempatan waktu untuk bertanya sekarang juga ya silahkan ya mungkin dari akhwat tadi ingin bertanya silahkan silahkan perkenalkan nama dan silahkan berikan pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Asfah ini dari Bonorogo jenangan saya mau tanya memang saat ini generasi saya saya sudah Islam saat ini memang belum tahu benar apa itu Syurah Nabawi yang sebenarnya setah detil muaranya kemana dan bahkan saya dengar bahwa Syurah Nabawi itu salah satu untuk mengetahui asbab itu benar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Syirah itu adalah perjalanan hidup Syirah Nabawi itu adalah perjalanan hidup kenabian jadi kalau seandainya kita mengatakan Syirah Nabawi maka kita mempelajari sejarah hidup beliau keluarga beliau mulai beliau lahir sampai beliau meninggal bahkan sebelum beliau lahir sampai beliau meninggal itu adalah Syirah Nabawi ada satu pengalaman yang sangat luar biasa pengalaman pribadi ternyata kita itu bisa nyambung pada Rasulullah bahkan dalam hadis dikatakan apabila seseorang bertemu dengan aku dengan Rasulullah maka dia benar-benar bertemu dengan Rasulullah karena setan tidak akan bisa menyerupai Rasulullah itu tadi pengalaman pribadi yang ingin saya sampaikan kita sebenarnya yang hidup di zaman sekarang meskipun kita terpisah 1400 tahun itu kita bisa menyentuh beliau melalui hadis-hadis beliau pada suatu saat di di Mesir ya di Mesir itu saya bekerja di salah satu perusahaan IT yang membuat CD CD apa musuh hadis CD CD seperti itulah bekerja di situ saya tugas saya adalah menerjemahkan saat itu saya dikontrak untuk menerjemahkan Soheh Bukhari menerjemahkan Soheh Bukhari disana saya dua tahun bekerja itu dua tahun itu saya bergaul mulai mulai pagi jam jam kerja itu adalah jam delapan sampai jam lima sore saya bergaul dengan apa teks-teks hadis itu tadi menerjemahkan pindah 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 sampai sekian lama suatu saat setelah berjalan satu tahun lebih hampir dua tahun itu saya bermimpi mimpi saya tidak bertemu dengan Rasulullah tapi mimpi saya itu adalah mengunjungi makam beliau salallahu alaihi wassalam mengunjungi makam beliau dan makam beliau kan ditutup seperti ini saya kunjungi terus kemudian disitu saya sambil menangis itu membersihkan makam beliau karena yang saya dapati di makam itu adalah sawang tau sawang ya itu sarang laba-laba terus kemudian ada yang naruh kopiah diatasnya makam beliau ada yang nyamperkan sarung disitu ada sendal juga disitu ada ini saya sambil menangis itu saya bersihkan ini apa namanya makam beliau itu makam Rasul itu setelah itu paginya saya bangun ternyata tangisan saya yang ditidur itu tadi itu nangis beneran bantal yang saya pakai itu ternyata basah semua oleh air mata itu tadi mimpi itu terjadi saat saya sudah mulai merasa saya bekerja itu hanya tiga hari dalam satu minggu wah ini kok enggak kerja ini saya juga pengen melanjutkan terjemah hadis ada selalu keinginan untuk meneruskan terjemah hadis meneruskan terjemah hadis saat keinginan itu semakin besar saya tidak mau apa namanya libur dari pekerjaan saat itulah mimpi itu datang artinya apa sebenarnya wasilah kita perantara kita untuk mendekatkan kepada Rasulullah itu sangat banyak sekali dan kita bisa menyentuh beliau sebenarnya meskipun tidak bertemu tetapi kita bisa menyentuh dengan dengan berbagai macam cara itulah pengalaman pribadi saya yang mungkin bermanfaat bagi para akhwat bagi kepada ikhwan yang ingin menggeluti si roh nabawiyah maka yang digeluti adalah sejarah hidup beliau hadis-hadis beliau perkataan-perkataan beliau dan itu semuanya terima kasih ya sungguh luar biasa sekali perjalanan hidup Rasul kita Nabi Muhammad yang bisa kita teladani sepenuhnya dengan menjalankan hidup yang lebih baik lagi baiklah karena masih ada waktu bagi para teman-teman yang ingin bertanya kami memberikan waktu untuk Anda yang bertanya silahkan ya silahkan silahkan perkenalkan nama institusi dan juga pertanyaannya silahkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nahana Fisa saya ingin bertanya mungkin pertanyaan saya ini sangat mendasar apa benar hari kiamat itu terjadi sebelum tahun hijriah 1500 karena saya sering sekali mendapat broadcast itu dunia ini akan berakhir sebelum 1500 hijriah kemudian saya berpikirkan memang dalam dunia ini kan dibagi atas lima masa kita mulai memasuki masa kelima kemudian kan tahun hijriah itu kan baru ditetapkan kalau gak salah baru ditetapkan pada masa Hulafaur Rasidin yaitu Umar bin Hotab dan dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad lalu bagaimana Nabi Muhammad menetapkan bahwa hari kiamat itu sebelum 1500 hijriah sedangkan tahun hijriah sendiri baru ditetapkan pada masa Umar bin Hotab terima kasih saya sebenarnya kurang mendengar ya oh gitu ya hari kiamat tahun 1500 hijriah gitu ya katanya kan sebelum tahun 1500 hijriah kemudian kenapa bagaimana bisa Nabi Muhammad itu menetapkan menjudge bahwa kiamat itu sebelum 1500 hijriah sedangkan tahun hijriah sendiri itu baru ditetapkan pada masa Umar kalau tidak salah terima kasih sebenarnya sebenarnya di dalam agama kita dalam agama Islam itu banyak sekali goibiat banyak sekali hal-hal goib yang memang kita harus meyakininya dari mana dari mana kita tahu hal itu akan terjadi atau hal itu nanti di hari kiamat akan terjadi ya dari Rasulullah SAW meskipun hari kiamat itu hanya Allah yang yang tahu tetapi Rasulullah mempunyai ancar-ancar hari kiamat itu hari kiamat tanda-tandanya adalah saat seperti ini hari kiamat saat kamu sudah melihat di Jazira Arab itu sudah mulai subur lagi dan lain sebagainya hari kiamat apabila wanita-wanita itu sudah berlaku seperti ini hari kiamat adalah beliau memberikan tanda-tanda yang sangat banyak sekali dan dari mana beliau tahu tanda-tanda itu padahal hari kiamatnya masih masih sangat jauh sekali dari Allah ini yang kita bicarakan tadi ini foto saya tadi yang kita bicarakan tadi hadis yang kita bicarakan itu adalah kejadian yang belum terjadi kejadian di akhirat nanti di akhirat nanti Rasulullah sudah bisa mengatakan bahwa Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat Nabi Musa tidak bisa memberi syafaat tapi yang bisa memberi syafaat adalah yang dikatakan oleh Allah yang akan saya lakukan pada saat itu adalah saya bersujud yang dikatakan oleh Allah nanti pada saat itu adalah seperti ini itu semuanya membutuhkan keyakinan itu semuanya goibiat hal-hal yang goib yang diberitakan oleh Rasulullah dan tentunya itu diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi tugas kita sebagai seorang mu'min itu adalah mengimani enam hal mengimani apa rukun iman yang pertama oh alhamdulillah rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah kita melihat Allah tetapi kita harus mengimannya yang kedua kepada malaikat tidak pernah kita melihat malaikat tetapi kita harus mengimani yang ketiga yang keempat sampai yang yang betul-betul kita tidak bisa melihat sesuatu yang akan terjadi kodok dan kodarnya itu pun kita harus mengimani salah satu dari enam ini kita tidak beriman maka kita tidak lagi menjadi seorang mu'min tidak lagi menjadi seorang muslim ini yang mungkin banyak sekali yang hilang dari umat kita pada saat ini yang tidak bisa dilihat adalah tidak ada tidak seperti itu kalau dalam islam yang tidak bisa dilihat ada dan itu diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasulnya tugas kita adalah mengimani dan mengimani sesuatu yang goib itu adalah hal yang berat 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 sekali berarti tahun hijriah itu bukan berarti apa ya patokan untuk masa dunia itu bukan ya tidak tidak berarti sebelum 1500 atau setelah 1500 itu hadisnya nanti dari mana itu kan sering sekali saya dapat broadcast message itu ya seperti itu jadi kayak ada kajian-kajian yang seakan-akan itu sangat meyakinkan seperti itu yang sering saya baca itu adalah beliau memberikan tanda-tanda tetapi untuk memberikan tahun yang pas seperti 2012 kiamat ternyata tidak kiamat-kiamat sampai sekarang itu paling tidak saya belum tahu sampai sekarang tapi beliau memberi ancar-ancar apabila pada saat itu Anda melihat ini 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 kiamat sudah dekat seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih kepada Dr. Abdullah Fizet sesungguhnya kiamat itu merupakan rahasia besar yang hanya Allah saja yang tahu kapan itu pastinya terjadi namun Nabi kita Rasulullah hanya memberikan tanda-tanda dan memberikan kisi-kisi istilahnya kisi-kisi atau prediksi yang akan terjadi pada saat itu mungkin satu orang penanya lagi untuk ya silahkan silahkan perkenalkan nama Anda institusi dan juga pertanyaannya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Edithur Muzi Faska pertanyaan saya adalah salah satu tujuan kita membahas ihya usirah nabawi atau menghidupkan si roh nabawi itu kan setidaknya tidak hanya di hanya menjadi pembicaraan dalam kajian-kajian saja gitu jadi kan kita berbicara tentang ini supaya bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari nah mungkin apakah menurut Ustadz bagaimana caranya setidaknya dengan menghidupkan atau kita berbicara tentang Rasulullah itu bisa diaplikasikan sehingga bisa menyelamatkan generasi umat yang kebetulan di Indonesia ini sudah sangat bobrok bagaimana aplikasi pengaplikasian dari kajian ini terima kasih terima kasih Rasulullah itu khulukuhu al-Quran khulukuhu al-Quran saat kita mengkaji si roh nabawi itu tidak berarti kita hanya mengetahui sejarah beliau ibu beliau bapak beliau dan lain sebagainya tadi yang kita bicarakan pada saat pertama kita dengan Real Madrid dan lain sebagainya itu untuk mengukur paling tidak loyalitas kita kepada Rasulullah itu sampai apa sih kita tahu Benzema itu sampai istrinya sampai umurnya sampai ininya kita setahu apa kita pada Rasulullah setelah kita mengetahui beliau maka tentunya kita akan mengetahui akhlak beliau kita akan mengetahui apa yang beliau lakukan pada hari-hari biasa dan lain sebagainya yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari adalah ya akhlak beliau itu maksudnya kita saat membaca hadis nabi maka kita menjalankan hadis itu kalau menurut saya sesimpel itu sebenarnya jadi apa yang diajarkan Rasulullah kita baca dan kemudian kita lakukan Rasulullah melakukan puasa pada bulan ini puasa pada tanggal-tanggal seperti ini maka kita lakukan hal yang sama dengan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah yang kita lakukan yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang substansial ya tentunya yang memang tidak hanya Zohiriyah Zohiriyah umpamanya kita meniru Rasulullah dengan cara berbagian beliau dan lain sebagainya that's okay tidak apa-apa masalah sama sekali tetapi yang paling penting adalah suluk beliau di dalam menyikapi ibadah suluk beliau di dalam bermuamalah dengan orang lain bermuamalah dengan keluarga anak istri dan lain sebagainya itu kita lakukan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya kira hanya sesimpel itu sesimpel itu tapi sulit sulitnya apa karena banyak sekali hal-hal yang kita kita sendiri dengan kesibukan yang ada di dunia pada saat ini kita merasakan kok berat sekali saya melakukan sholat rauh ini ya saya kan ada meeting untuk jam 7 ini ah beratnya ada di situ tetapi untuk mengaplikasikannya kita melihat si roh dan kemudian melakukan apa yang dilakukan Rasulullah mungkin itu yang dimaksud ya maksudnya dari ini hasil dari kajian-kajian seperti ini supaya bisa ada terlihat gitu di luar bukan hanya pengaplikasian dari kajian kita ini bukan hanya diri kita sendiri gitu jadi bagaimana cara kita supaya bisa menyelamatkan generasi yang ada di luar gitu oh menyelamatkan generasi nah mungkin kalau program Markasiro yang kita lakukan adalah dengan apa ya dengan mengadakan daurah dan kemudian yang akan kita lakukan pada hari-hari yang mendatang ini adalah mencetak beberapa nasrat yang mungkin sangat sederhana sekali hanya tentang sifat Rasul kemudian tentang apa yang dilakukan Rasul dalam albaik fi masalah wa masalah wa masalah yang akan dilakukan oleh Markasiro mungkin menerbihkan itu dan kemudian mengadakan daurah tadribiah si roh sehingga bisa mencetak da'i-da'i yang bisa menyebarkan si roh nabawiyah ini ke masyarakat yang lebih luas mungkin itu yang akan dilakukan oleh Markasiro pada hari-hari selanjutnya dan kita minta bantuan antum juga saya kira untuk aktif juga di dalam kegiatan Markasiro ini nanti terima kasih ya baiklah usai sudah seluruh perjumpaan kita pada tablik akbar kajian indah pada sore hari ini terima kasih banyak kepada alustad dokter abdulhafiz ma yang telah hadir di tengah-tengah kita penutup sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita tutup acara kita dengan bersama membaca alhamdulillah pengumuman untuk materi esok hari karena kita memiliki acara buka puasa bersama di gontor pada 10 ramadhan senin atau berdepatan dengan 5 juni 2017 kami tidak mengadakan kajian indah pada sore hari di kampus ini lalu untuk acara lusa kajian indah kita pematerinya oleh alustad dokter hamid fahmizar kasi ma dengan materi memendung sekularisasi di indonesia beliau merupakan wakil rektor satu universitas darussalam gontor dan pimpinan majelis intelektual ulama muda indonesia baiklah untuk pembagian takjil untuk para peserta dan para mahasiswa silahkan untuk mengambilnya di timur masjid dan untuk alustad dan para untuk kamateri dan para ustad silahkan mengambil takjilnya di utara masjid terima kasih ya itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih